Dua kelompok buruh yang masing-masing bernaung di bawah Kooperasi Jasa Mitra Jasa Perkasa dan Kooperasi Jasa Redaga Kerja Khusus Bongkar Muat Non Pelabuhan yang sempat bentrok pada Rabu 9 Februari 2022 kemarin akhirnya sepakat untuk berdamai setelah menjalani mediasi. Mediasi tertutup dua kelompok buruh yang di hari sebelumnya sempat bentrok di Jalan Adi Sucipto melakukan mediasi di Ruang Rapat Bupati Kuburaya Kami Siang. Kendhati mediasi dua kelompok buruh yang dipasilitasi Pemda Kuburaya itu tertutup. Awak media yang akan meliput mediasi dilarang masuk ke Ruang Rapat. Sejumlah anggota Satpol PP terlihat berjaga-jaga di depan pintu masuk Ruang Rapat. Kapolres Kuburaya AKBP Jerol Hayek Kemontoy yang ikut dalam mediasi mengatakan pihaknya langsung berkoordinasi dengan pihak Pemda Kuburaya untuk memediasi kedua kelompok buruh yang sebelumnya sempat terjadi kesalahpahaman. Di mana isinya kita sudah menegaskan bahwa hal tersebut yang kemarin terjadi jangan sampai terulang. Dan tentunya juga di situ Pak Bupati sudah menegaskan beberapa hal bahwa akan tetap dimediasi bagaimana kesepakatan sehingga muncul kesepakatan soal masalah sistem kerja dan hal-hal teknis lainnya. Setelah itu menjadi kesepakatan bersama dan itu yang menjadikan aturan untuk harus dijalankan oleh kedua koperasi. Dari hasil pertemuan bisa juga kita dapat suatu kesepakatan bersama bahwa sudah diwakili oleh yang dituakan dari MJP dan yang dituakan oleh TKKBN Kuburaya sendiri bahwa mereka sudah bersikap bahwa apa yang kemarin terjadi bahwa itu sama-sama kesalahpahaman dan mereka sudah sama-sama menyatakan merasa menyesal dan mereka akan meredam semua buru-buru yang ada di bawahnya sehingga ini jangan sampai terulang lagi kalaupun terjadi mereka pun siap untuk ditindak ataupun dilakukan upaya penegakan hukum di sini. Kedua kelompok berjanji akan meredam anggota masing-masing untuk bersama-sama tidak melakukan hal serupa demi keamanan dan kenyamanan masyarakat di Kuburaya. Dari Kuburaya, Paisal Abu Bakar, Ainyus melaporkan.